Mungkin kalau seandainya itu motor-motor sekuat pabrikan, mungkin Markes akan request, aku pengennya disini dong, aku pengennya begini dong, ya sesuai dengan status pabrikan. Tapi ini hasil kan dia dari tim satelit, mau tidak mau, dia harus menggunakan islam yang ada. Jadi kan udah confirm nih, Markes udah bilang kan Mas Johnny, iya aku tuh pas kemarin kualifikasi, aku kecepatan mengaktifkan si ride height device. Terima kasih. Maaf gitu, terus udah gitu kemarin Mas Johnny tuh padahal udah beli headset baru. Headset baru, tetap aja makanya, kok gak masuk soalnya. Tapi sebenernya waktu kita review juga tuh Mas Johnny, aku pas denger ya emang gak enak sih gitu, tapi masih kedengeran lah konten-kontennya. Tapi mohon maaf karena ini amatiran, namanya juga bukan di studio TV ya. Mohon maaf maklum gitu kan, nah tapi kita sudah kembali lagi. Sekarang kita di Janto Building, di antara Mas Johnny Lono dan aku, ada dia. Dia ini kalau jadi pihak ketiga gak papel banget, ya kan. Soalnya ini langka banget, jadi ini adalah kalau biasanya Aston Martin itu mobil. Supercar, hypercar, mobil yang wah luar biasa. Ini tuh, ini sih aku ya akhirnya ini punya Pak Jimmy. Pak Jimmy Budi Janto ya, ini Instagramnya kalau mau dilihat koleksi-koleksinya. Ini Pak Jimmy lagi sering banget nge-spill koleksi-koleksinya. Dan kalian tuh harus lihat, jadi ada salah satu video yang dibikin sama temen-temen Ducati Indonesia. Jadi ada, sekarang tuh ada serinya namanya My Ducati and Me. Bener gak sih? Iya ya? And Me and My Ducati. Tuh kan, Me and My Ducati. Jadi itu ceritanya, kemarin udah ada Pak Jimmy, udah ada Ko Benny. Jadi itu yang punya koleksi-koleksi Ducati, nanti Mas Johnny sebentar lagi mungkin. Cik. Amin, amin, amin. Ya kan, nah jadi dilihat ya kontennya Ducati Indonesia, yang Me and My Ducati itu cakep banget. Nah yang ini, Mas Johnny, Aston Martin. Jadi, Pak Jimmy, luar biasa loh hokinya. Jadi, ini tuh cuma ada 88 di seluruh dunia. Dan yang ini adalah nomor 88. Nomor 88. Jadi Pak Jimmy tuh seneng banget sama angka 8. Dia tuh gak tau gimana caranya, dia bisa aja selalu dapet yang serinya 8. Waktu itu kita pernah ada Aston Martin juga yang lain, ya kan. Itu gak pernah dipakai juga gitu kan. Nah ini ada lagi di sini, nanti kita akan kasih tau detail ini baru makanya. Nah, sebentar ya, kita harus ngomongin Aston Martin karena hari ini ada yang sedikit berbeda, Mas Johnny. Di pendoktok. Betul. Kalau biasanya kita mulai dengan newsflash, karena ini tensinya tinggi banget netizen. Sedang trending ngomongin Peko Banyaya, Mark Marquez, ngomongin Pedro Acosta. Mau pecah pala ya. Jadi gak ada newsflash. Tapi kita langsung buka aja dengan apa yang terjadi dari hari Jumat. Jumat. Ya kan? Nah, hari Jumat ini, kita kasih bumper dulu gak nih? Kita kasih bumper dulu deh. Yuk. Nah, jadi hari Jumat itu diawali dengan kondisi trek di Portimao yang kotor. Betul. Jadi hari Kamis malam tuh, itu hujan semalaman, terus udah gitu tau-tau kondisi treknya itu sebenernya lagi cakep banget. Iya. Katanya pihak Panitia itu juga udah ngersiin, dicek ulang. Betul. Lama warnanya kan jadi warna kayak blue yellow gitu ya, di 315 sampai ke 315. Bagus banget kan sebenernya. Tapi sayangnya karena hujan, akhirnya jadi kondisi treknya tuh kotor. Nah, jadi ini mengingatkan lagi kepada netizen yang Budiman, kalau misalnya ada yang bilang, aduh trek kotor gitu kan. Misalnya Mandalika nih, kenapa sih jurnalis-jurnalis ini atau kenapa sih media bilang trek kotor itu mahal biasa. Jadi nggak usah sensi. Itu yang terjadi kemarin makanya sesi Moto3 di-cancel gitu ya Mas Johnny ya. Iya. Jadi ini karena kebawa hujan sebenernya kan jadi agak berpasir dan licin. Iya, ya inilah konsekuensi pemindahan dari Portimao musim lalu yang digelar di awal tahun dengan digeser. Betul, betul. Cuacanya tidak ideal. Sebenernya tidak ideal itu udah ketahuan. Tidak akan panas, cenderung mendung, terus malamnya hujan. Nah, problemnya karena di sisi pantai, kemudian juga banyak pasir. Nah, nah khasnya pada saat hujan yang deras malam hari itu, bawa pasir-pasir ke aspal. Itu tidak sempat dibersihkan. Makanya pada saat kemarin itu sebenernya Miss Selang itu udah sangat-sangat pengen mecahin rekor. Dia bawa kompon baru, konstruksi baru. Sayangnya tidak ideal dengan sirkuitnya. Yang ada kemarin kemalap, malah istilahnya ya bersih-bersihin aspal dulu. Makanya tidak ada yang bisa mendapatkan hasil yang spektakuler seperti di Qatar. Jadi emang kalau misalnya kemarin pedokru sempat lihat gitu ya, di sesi hari Jumat tuh emang malah ada yang nulis gitu ya, ini kayak track MX. Saking banyak debunya, banyak pasir gitu kan. Dan itu jadi licin banget gitu. Jadi sesi yang hari Jumat, mototri tuh yang ketiban sial. Ketiban sial. Tapi semuanya akhirnya bisa berjalan dengan baik. Nah, terus di sesi latihan, kita udah mulai bisa melihat seorang Mark Marquez yang, kita pernah ngomongin ya, Mark Marquez cari nyamannya dulu. Betul. Terus bahaya kalau dia udah mulai mencari limitnya dari Dukati. Betul. Nah, Mas Johnny waktu ngelihat sesi hari Jumat, ngelihat Mark Marquez gitu ya, dengan Dukatinya emang udah ada perkembangan dari pas di Qatar kemarin nggak? Sebenernya ada. Cuman lagi-lagi inilah yang menjadi problem antara Mark Marquez di squad pabrikan dengan di squad satelit. Iya. Di saat di pabrikan, pasti apa yang dia pengen itu akan disesuaikan. Betul. Nah, tetapi di satelit ini tidak mungkin. Nah, ini yang jadi problem. Alhasil apa? Dia masih agak sedikit kesulitan untuk mengoperasikan perangkat-perangkat dari Dukati. Nah, betul. Itu dia. Mungkin kalau seandainya itu motor-motor squad pabrikan, mungkin Mark Marquez akan request, aku pengennya di sini dong, aku pengennya begini dong. Ya, sesuai dengan status pabrikan. Tapi ini alhasil kan dia dari tim satelit. Mau tidak mau, dia harus menggunakan islam yang ada. Yang ada. Ini yang harus mengubah mindset dari Mark Marquez. Sayangnya, ya kemarin masih suka alpha-alpha juga. Ya, pas di kualifikasi kan. Betul. Jadi, dia tuh kan sempat crash di kualifikasi. Nah, gara-garanya dia juga bilang gitu, soalnya aku kecepatan mengaktifkan ride height device-nya. Tapi ada lagi, pada saat Simon menanyakan ke manager timnya, Mikel Masini, itu agak sedikit defensive tuh. Oh, bilangnya gimana? Bilangnya, oh enggak. Kita memang ada, kayaknya ada problem. Kita coba untuk usaha perbaiki permasalahannya apa. Eh, ternyata Mark Marquez setelah kemudian. Iya kan? Emang salah aku. Itu salah aku, kecepatan lah. Ini gimana sih? Nah, nanti kita akan bahas ya. Maksudnya kecepatan tuh gimana sih? Dan ini sebetulnya akan sekaligus menjawab, kita pernah bilang juga, Mas Johnny pernah ngomong kan, Ducati itu siapa yang paling bisa mendekati KTM? Kenapa? Ada alasannya. Nanti dulu ya, tapi ya. Nah, terus, kalau ngomong-ngomong manajemen, ada sisipan berita sedikit. Jadi, kemarin tuh kan belum ketahuan soal Fermin Aldegar. Si Fermin Aldegar. Nah, Fermin Aldegar ini udah dikonfirmasi sama Mauro Grassili sebetulnya ya. Menurut aku, ini juga antara mateng-mateng-gamateng gitu Mauro Grassili ya kan. Dia bilang, dia udah pasti ke Pramak. Padahal sebetulnya Pramak belum deal juga sama Ducati gitu. Nah, disini sebetulnya ya namanya juga baru menempati kursi Paolo Cia Bati yang udah sekian puluh tahun. Betul, betul. Jadi, kemarin tuh agak, loh kok ini? Padahal sebetulnya belum deal loh. Gitu kan? Mas Jody tapi ya emang udah pasti di Pramak lah ya? Ya, pastinya ya. Pasti di Pramak. Cuman, nah ini persoalannya. Martin ini kan memang tidak memperpanjang kontra. Karena apa? Dia akan fokus untuk mengejar detail juara dunia. Nah, kalau berhasil, pasti kan bargaining posisi dia, posisi tawar ke tim pabrik kan akan makin tinggi. Dan bahkan mungkin dia akan, Ducati mau nawar gue nggak? Iya, iya, iya. Atau siapa, atau siapa. Nah, kalau pemain Ducati mau, tentu ini harapan yang ditunggu-tunggu oleh seorang Jorge Martin. Nah, alhasil, ini nggak tahu nih posisi yang tinggalin Jorge Martin siapa yang ngisi. Apakah vermin fix atau malah kan di obrak-abrik. Itu yang ketahuan juga, Jody. Nah, itu udah pusing banget ya pokoknya ya. Betul. Nah, itu tadi selisipan beritanya. Terus tadi kan berada Mark Marquez. Nah, akhirnya sekarang kita udah langsung masuk ke sesi kualifikasi. Nah, kualifikasi ini ternyata akhirnya Enea Bastian ini pole lagi. Po posisi ya. Dia menjadi pole sitter ke-6 yang berbeda di Portimao gitu ya. Berbeda di Portimao. Pole adalah di Austrian GP tahun 2022. Luar biasa, emang 2003 tahun paceklik banget ya buat Enea Bastian ini. Terus ada Maverick Vinales di P2. Dan ada George Martin di P3. Jorge, tahu. Kita emang selalu bilang George sekarang ya. Yang luar biasa dari seorang Maverick Vinales adalah banyak yang julid kan gitu ya. Semua jurnalis gitu, ah mentalitnya ina itu. Tapi menurut aku, overall weekend di Portimao dia luar biasa. Karena Maverick Vinales ini lagi gastroenteritis. Yang kalau bahasa kita sehari-harinya itu kan bahasa dokter banget ya. Itu flu perut cenah. Jadi dia aja bilang gitu. Kamu gimana ini flu perut? Menjijikan banget sih gitu. Karena hari Kamisnya dia gak bisa tidur sama sekali katanya ya. Terus sepanjang weekend itu aja, dia turun 3 kilo. Maverick Vinales, aku bulan puasa, sebulan berpuasa aja turun 1 kilo belum tentu. Dia flu perut loh. Ya kan? Dan yang aku respect juga dari dia tuh, Mas Joni pas lagi di park verme, terus dia gitu di box. Dia tetep pake masker. Iya. Karena dia gak mau nularin kerunya gitu ya. Betul, betul. Tapi Maverick Vinales ada yang beda ya di Portimao kali ini. Sering-sering flu perut deh. Soalnya jadi perform banget loh. Jadi, santer kabar itu efek dari dia diet alot untuk menurunkan berat badan. Serius? Betul jauh. Jadi karena kondisi Aprilia yang sebenarnya baru ini kan. Lebih berat kan, aero barunya ini kan? Sebenarnya bukan lebih berat dalam artian bobotnya, bukan. Tapi pada saat dibawa untuk menikung itu butuh tenaga ekstra. Karena konsekuensi dari aerodinamika yang bener-bener banyak banget tuh. Masif lah gitu. Betul. Jadi, downforce-nya luar biasa. Ini menuntut sebenarnya, kan kalau mamanya porsi tubuh tuh mesti yang ideal aja udah memadai. Nah, ini pada saat pikiran Maverick Vinales tuh dengan motor yang tahun lalu, Ah, gue mau turunin nih biar bisa lebih stream, bisa lebih cepat. Ternyata motor RSGP24-nya memaksa. Justru lebih harus punya muscle yang lebih besar gitu ya. Itu, ini mungkin berefek ke dia harus mengkonsumsi makanan yang agak berbeda. Efeknya. Flu perut deh. Betul. Oh gitu. Banyak yang membuka seperti itu. Karena kalau flu perut ini kan lagi-lagi tergantung kondisi fisik juga. Kalau selainnya fisiknya bugar sih, tidak akan masalah aja kok. Tapi kebayang ya gitu, kita pernah lihat kayak kemarin waktu di Qatar tes, Itu Johan Mir gitu kan, yang kena virus juga. Jadi, ya di sini sebetulnya kita bisa lihat, jangan gampang banget gitu ngejudge rider. Karena apa? Kebayang gak sih gitu, kita pusing dikit aja udah rewel gitu kan. Cari obat pusing, cari parasetamol. Nah, ini dia harus naik motor dengan kecepatan sampai 300 km per jam. Jadi, hello gitu. Kalau kita naik motor 60 aja lutut degeter ya. Diam aja. Gitu. Nah, terus ada Pedro Acosta yang bisa di P7. Luar biasa ya, ini si Baby Shark ini. Nah, terus yang menarik juga adalah soal Mark Marquez tadi. Nah, ini kita akan bahas sedikit. Tadi kan dia tuh crash di kualifikasi, di warm up juga. Bahkan di kualifikasi tuh sampai jijik delinya datang juga nanyain gitu. Kayak ini sebenarnya ada masalah apa. Nah, di sini sebetulnya yang pengen kita jelasin. Kenapa Ducati dan KTM itu berbeda? Jadi kan udah confirm nih, Mark Marquez udah bilang kan Mas Johnny. Iya, aku tuh pas kemarin kualifikasi, aku kecepatan mengaktifkan si ride height device. Ternyata setelah aku cari tau Mas Johnny, aku baru tau yang namanya Ducati itu. Jadi, ibaratnya tuh kalau mau belok nih. Iya. Terus kita kan pakai ride height device. Betul. Kalau Ducati itu nggak langsung cekrek, nyot gitu. Langsung gitu. Nggak ternyata. Ada momennya. Kenapa nyot bunyinya? Gue juga bingung. Terus, ternyata nggak gitu ya. Jadi kayak ada sistem semacam pre-booking dulu. Betul. Jadi harus ada jarak tertentu, dia pencet dulu si ride height device-nya. Baru. Baru semua tuh kayak fork depan nyesuaikan dulu. Semua bagian-bagiannya menyesuaikan dulu gitu kan. Baru siap. Nah, jadi tuh kayak ada pre-conditioning-nya lah gitu si motor itu. Beda sama KTM. Beda sama Honda gitu ya. Yang bener-bener yaudah ridernya mau apa, cekrek. Langsung. Instan gitu kan. Tapi itu lebih manual banget. Nah, Ducati ini saking pinternya. Jadi memang, ntar-ntar. Kalau lo mau pakai ini, harus jarak sekian, dipencet gini-gini. Ini teknikal banget. Ya kan? Nah, disitulah sebetulnya kelihatan bahwa Mark Marquez ini sebetulnya masih mengandalkan nalurinya. Iya nggak sih? Iya, jong. Jadi belum adaptif banget ke motor Ducati atau belum bisa meninggalkan gaya lama dengan motor yang Jepang dan motor Eropa. Itu masih butuh waktu lah. Jadi memang ternyata tuh se-complicated itu ya, Mas Johnny. Si right height device yang kemarin aja kita lihat waktu di sprint. Enea Bastian ini, itu dia kan ngerem tuh, stopy gitu. Ngangkat, eh terus udah gitu startnya jelek. Padahal dia udah pole position tuh. Iya. Tapi begitu si right fall, eh front, hole shot device-nya disengage. Jadi nggak kekunci. Nah, itu dia willy-willy terus tuh akhirnya gitu. Saking complicated-nya tuh ya Ducati. Makanya tipikal Enea Bastian ini yang juga pembalap agresif, kemudian hampir mirip dengan Mark Marquez. Ini masih butuh istilahnya, ya, kompromi lah. Iya, 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 bener. Nah, Jorge Martin kan begitu awalnya. Tapi kemarin kalau kita lihat, sepertinya udah mulai kompromi. Oke deh, oke deh, oke deh, diikutin. Nah, akhirnya bisa. Jadi saya rasa dengan, kenapa Ducati mengembangkan metode yang agak sedikit berbeda? Satu, karena dia sadar kalau umpamanya mungkin instan, ini bisa istilahnya menguras ban lebih cepat. Oke. Dan bayangkan, pada saat si pembalap menikung, kemudian pengen daya grip belakangnya ada, diturunkan, mencet. Itu otomatis si ban pun akan bekerja keras. Iya, bener. Nah, Ducati tuh sebetulnya punya solusi buat itu. Iya, tapi mesti. Intinya kalau di persingkat tuh apa ya, Mas Juni? Ducati itu memang harus dikendarai dengan cara yang sangat spesifik. Iya. Sementara, kalau KTM itu bisa, kan aku pernah bilang tuh kemarin waktu kita ngomongin sepang tes, ya kan? Iya, betul. Jack Miller, Brad Binder, terus bahkan Honda nih juga gitu ya. Jadi mereka tuh approach-nya memang beda banget sama Ducati. Mereka bilang, lebih more in your hands, terutama KTM. Jadi, more in your hands tuh ya tergantung rider-nya gitu. Tapi konsekuensinya, bannya cepat habis biasanya gitu ya. Betul. Nah, si Ducati enggak. Makanya kemudian Ducati harus istilahnya melibatkan banyak teknisi-teknisinya. Iya, iya. Agar jangan sampai ada glitch, ada kendala. Nah, diatur semaksimal mungkin. Makanya nih, tahun depan kan disarankan beberapa squad satelit harus punya spek yang sama dengan motor pabrikan. Tujuannya itu jangan, biar tidak ada glitch atau penyamarataan yang minimal pada saat ntar tahun depannya motornya geser lagi, tidak terlihat. Tidak jauh banget gitu ya gapnya. Sekarang kan kita tahu, BZK yang tahun lalu begitu perkasa, ketemu yang 2-3, agak sedikit kelabakan. Kemudian, bagaimana seorang Franco Morbidelli, ya meskipun dia harus cedera juga agak kesulitan. Jadi, harapannya musim depan itu di setiap tim satelit disarankan ada motor spek terbaru Ducati. Ini sih harapannya agar bisa memperkecil jurang antara ketertinggalan tim satelit dengan tim pabrikan. Benar juga sih, kalau sekarang kan apalagi dengan hadiahnya GP24 gitu ya gapnya kok jadi makin jauh gitu kan. Oke, nah terus udah gitu Mas Johnny tadi, jadi kita udah tahu ya perbedaannya Ducati sama KTM apa. KTM, betul. Terus, dan ini sebelum kita membahas sprintnya, yang paling penting adalah akhirnya, alhamdulillah, 2 Yamaha, dua-duanya tembus langsung ke Q2 di sejarah loh. Terakhir kapan coba? Uh, lemah banget ya. Tapi, ya ini target ya gitu. Tapi soal resinya gimana? Ya belum cincin, nanti dulu. Nah, sekarang kita break dulu, abis ini kita akan ngomongin tentang sprint. Sub indo by broth3rmax Kalau Mas Johnny punya ini, di bawah jalan nggak? Cobain dong sensasinya, ini sirin kan, ini sirin. Ini sirin? Iya. Tapi apa rasanya gitu, ini tuh harganya 3M apa kalau nggak salah, ya kan? Bener-bener, ya 3,5 miliar. Uzzzz. 3,5 miliar Mas Johnny, nggak ada WC-nya rumah, ada WC-nya, ya kan? Ya kan, ya 3,5 miliar ano. Ya memang beda, prioritas orang itu berbeda-beda betul, ya kan? Kalau generasi sekarang, gitu ya, aku beli rumah aja kayaknya nggak kebeli kalau katanya Gen Z, gitu kan? Iya, betul. Lebih banyak kebegitu. Tapi ada yang mampu membeli 3,5M, nggak mikirin, ada garasinya apa enggak, kamarnya ada berapa. Ini sebenarnya bisa kalau dijadiin rumah, ada kamar dua minimal, ya kan? Maaf, 9-2, 90, dua tingkat. Again property, ya kan? Tapi nggak apa-apa, yang penting ini adalah pengingat, semangat kita taruh di tengah-tengah supaya kita bekerja lebih keras, supaya bisa jadi kayak Pak Jimmy. Nah, kita lanjut ya, ngomongin sprint. Sprint, re. Sprint ini yang sangat disayangkan sebetulnya adalah Enea Bastian ini. Tapi jujur, aku tuh seneng lihat Enea musim ini, Mas Johnny, karena dia tampil lebih baik daripada tahun lalu. Setuju. Dia sendiri juga bilang, apa-apa, aku seneng lah dibanding tahun lalu. Lalu, mau gila rasanya, dia bilang gitu kan. Tapi, dia sayangnya kemarin itu, pas lagi warm up, itu udah kelihatan tuh, dia udah kayak, eh, kok nih? Ada yang salah nih. Ada yang salah nih, gitu kan. Gede-gede kok nggak nyangkut-nyangkut. Bener, nah, gara-gara itu, saking Ducati memang bergantung pada teknologi. Iya. Ya, akhirnya begitu messed up dikit, ya itulah, banyak willy-nya, segala macam gitu ya. Betul, betul. Tapi, ya, gemes nggak sih ngeliat kayak gitu, Mas Johnny? Jadi kepikiran ini nggak, emang harusnya tuh elektronik dikurangin banget sih? Mas Johnny punya pendapat gitu atau sebenarnya ya? Ya, sebenarnya sih memang harusnya antara pembalap dengan teknologinya ini yang harus disinergikan dengan kondisi, artinya apa? Di saat keputusan menjadi pembalap Ducati, seharusnya ya kayak kita beli handphone dan jeng, baca dulu manual booknya gitu loh. Iya, benar-benar. Di apain, di apain. Kamu tim iOS atau Android? Betul. Gitu sih sebenarnya ya? Nah, tinggal nanya, ntar nih, kalau pemainya Ducati yang 24-nya seperti apa? Nah, ini kayaknya memang masih belum, karena satu hal, motor 24-nya juga masih baru dikembangkan, dan kalau kita lihat sendiri kan sebenarnya agak lebih condong ke Fransu Kerbang Gaya, kan? Nah, ini apakah, apakah karena mungkin juga sporting directornya baru sehingga kurang begitu? Aku nggak tahu nih, karena kalau mamanya aku malau Cia Bati, itu kayaknya guyuk banget tuh, si Ducati. Mau siapa, mau siapa nih. Dengan kehilangan Polo Cia Bati digantikan oleh Mauro Gasali, ini agak-agak aneh, dan malah, ya Mauro Gasali malah on the show sendiri, kemana-mana. Malah kalau mamanya Polo Cia Bati kan pasti trio tuh. Ada Polo Cia Bati, pasti datar doji, pasti ada gigi darinya. Mereka, ya entah mungkin ngebahas tim tahun depan, entah ngebahas tim si satelit. Nah, saya rasa kemungkinan nih, ya Ducati sendiri sebenarnya lagi ada polemik di internal nih. Selain yang kata jurnalis Inggris ini, melepas kucing di kandang merpati. Ketemu kemarin kucing yang merpati, ya kan? Betul, juga sekarang ya, kita tahu, ya pemalap-pemalap andalannya juga udah mulai membangkang kan? Iya, iya, iya. Orang Martin, dan ya bahasa ini juga kelihatannya sih ya, emang tahunnya kan penentuan. Pasti dia juga kalau mau menyentar. Bodo amat, Peko. Bodo amat, Peko, ini yang kelihatannya agak sulit nih. Sementara tim yang si satelitnya sendiri, ya Mark Marcus, apalagi udah mulai ketemu. Dan yang lagi kerepotan, malah tim yang kemarin cukup bagus, yaitu VR4Casing Team. Sekarang malah agak kesulitan. Jadi, saya merasa ya kehadiran mau gasali ini sangat penting untuk bisa meredam. Atau bikin guyu, atau membuat atmosfer sesama Ducati itu lebih aman. Saya rasa seperti itu. Kalau udah begini baru-baru perasa ya, gitu, Paulo Ciabati itu perannya gede banget, gitu. Karena dia juga statement-statementnya tuh selama ini sangat diplomatis. Iya, tidak pernah ini, oh kok begini agak sedikit condong ke siapa, gitu, agak tendensius. Tidak pernah Paulo Ciabati itu. Tapi ya memang sebenarnya sangat dipahami sih, karena Mauro Gracili ini memang bawahannya Paulo Ciabati. Yang Paulo Ciabati juga udah berpuluh-puluh tahun, gitu ya, handle ini. Jadi ya kita kasih waktu lah, gitu, memang semoga sih, gitu, bisa guyup lagi nih Ducati Corse seperti zamannya Paulo Ciabati. Karena kan Mauro Gasali kan oke sporting director, tapi kan untuk urusan ini kan dia menangani semua kontrak, semua tim. Benar, benar. Nah, sekarang kita ngomongin soal bastian ini, tadi macet, udah kelihatan ya, gitu. Terus, yang sangat disayangkan juga adalah kemarin itu kita udah lihat Pekobanya melakukan strategi yang sama seperti di Qatar. Jadi udah, kita langsung gaspol supaya apa. Dia bisa ngatur ritme race-nya, gitu kan, tapi dia error lah di lap 9. Betul. Gara-gara tangki bensinnya udah mulai turun, bahan bakarnya, terus udah gitu. Jadi itu balance dari motornya juga berubah, gitu kan, titik pengeremannya juga berubah. Bahkan kalau kita melihat sebenarnya itu udah dari awal-awal sebelum 9, pada saat dia mulai ngerasa stopinya tuh kelewatan, betulnya. Jadi pada saat pengereman yang cukup keras itu, si ban depan terus ngangkat. Ini akan repot, karena ban depan ini diusahakan tuh harusnya selalu nempel di asfal. Pertanyaan aku buat Mas Joni adalah, kesalahan Pekobanya yang dia juga bilang si I f up. Jadi dia bilang, emang aku bodo aja, gitu ya. Salah, untuk selevel Pekobanya yang tahun lalu, dia sebetulnya double header nih, gitu, dia double podium loh di Portimau. Dia melakukan kesalahan ini sebetulnya menurut Mas Joni ada faktor apa sih, gitu. Kan ini bukan sirkuit baru, dia menang 2 kali tahun lalu, gitu kok. Satu hal, satu hal karena kondisi track yang tidak ideal aja. Tidak ideal pertama, kedua, bannya baru. Dengan asumsi hal itu, semua pembalap tuh merasakan tidak ketemu. Bahkan dengan settingan yang kemarin dia coba, kemarin tuh ban belakangnya tuh cuman soft dan medium. Dengan asumsi medium itu udah yang paling bisa dipakai untuk simulasi balapan. Gak ketemu juga, sampai akhirnya dia coba di soft. Soft tuh dapet, cuman ya itu tadi. Dia lupa untuk menjaga ritme agar jangan sampai terlalu buang stop. Kebanyakan di tikungan pertama, ternyata, eh, kelepasan. Bentar aja, dia luput, akhirnya dia harus stopi, sehingga pada saat putaran ban itu kan akhirnya dia kehilangan keseimbangan, harus keluar. Ya, beruntungnya sih tidak sampai kejadian jatuh, meskipun akhirnya dia harus finish di posisi keempat. Ya, tapi ya palingnya dapet poin lah gitu, meskipun sebetulnya poin sprint tuh kayak buat ngotor-ngotorin usus doang gitu ya. Ya, lebih gitu kan kagak terhitung masuk jadi statistik loh, jem. Ya, makanya. Makanya kalau ada yang bonggong menang di sprint tuh, eh. Itulah itu perdebatan selanjutnya. Betul. Karena Vinyales menang di sprint, kemudian semua jurnalis bingung sendiri. Simon Patterson, ya kan? Terus Peter McLaren dari Crash.net juga gitu. Karena Simon Patterson itu salah satu yang pokoknya sprint bukan race. Bukan race. Jadi, gak usah dihitung, gak masuk statistik. Ya, sebenarnya technically iya betul gitu. Sampai, tapi akhirnya dia bilang juga kan, aku koreksi. Karena sebetulnya kalau dilihat ada beberapa race yang labnya dipotong. Jadi sama kayak sprint, makanya jadi perdebatan gitu kan. Tapi sebetulnya di luar, dihitung atau enggak, Maverick Vinyales sudah menang. Dengan tiga pabrikan yang berbeda. Suzuki, Yamaha, Aprilia. Mas Joni, sebenarnya udah bisa dihitung resmi dia menjadi rider yang menang dengan tiga pabrikan. Sebenarnya harapannya kemarin. Jadi sekaligus, kalau aku kan emang orangnya konvensional. Jadi balapannya hari minggu, ya harus menang hari minggu. Jadi untuk sekarang, maaf ya Maverick Vinyales, sebelum. Dia lebih tega. Kalau aku, kasian, sulh perut, udah gak apa-apa lah. Maverick, aku pokoknya buat aku, kamu menang di tiga pabrikan. Gak apa-apa, dia juga gak dengerin kita sih. Kata Maverick, bodo amat. Aku gak tahu lu sih, yang nama Joni lono, bodo. Nah, terus Maverick Vinyales menang di sprint. Jadi ini sekaligus mengakhiri kemenangan Ducati. 19 kali menang di sprint. 19 kali, kakak. Terus, DNF yang kemarin di sprint. Ada Brad Binder, Fabio Dijia, Rins, dan juga ada Zarko. Dan sprint podiumnya adalah milik Maverick Vinyales, Mark Marquez. Akhirnya bisa naik podium. Iya kan? Luar biasa loh. Iya, MMM, Maverick Vinyales, Marquez, dan Martin di P3. Nah, menurut Mas Joni, apa momen yang paling menyenangkan di sprint? Sebelum kita masuk ke, ini tau-tau, dagingnya-dagingnya abis ini. Sprint itu sebenarnya, ya dari kemarin itu balapan, saya rasa memang faktor tidak untung dan untung yang sebenarnya banyak berpengaruh. Seandainya kemarin mungkin. Cuma aneh banget ya, Algarve tuh ya. Ah, ajaib. Kalau umpamanya Peko, gak melakukan kesalahan. Mungkin ya tidak dapat berian runtuh tuh, maafir Vinyales. Dan kemudian juga kemarin tuh, ya beberapa pembalap bilang, softnya tuh gak genah gitu lah. Artinya pada saat pakai soft, dia awal dapat, tapi kemudian di akhir-akhir ini ban bagian kanannya tuh sulit untuk diajak Delo. Makanya kemarin tuh beberapa kali, yang sangat sengit adalah duel antara Martin dengan Mark Markes di tikungan 5. Iya, betul. Ini yang nantinya juga sama, kejadiannya dengan Peko dan juga Mark Markes. Itu Martin sampai di ngobrol tuh, Tuh, sama kayak gue aneh. Cuman, cuman Martin tidak memaksakan untuk langsung memepet, menutup jalur lawannya. Martin langsung mengamankan, oh yaudah deh kasih. Makanya akhirnya Martin harus puas di posisi ke-3. Oke, tau, tau, tau. Iya, iya. Ini jadi gimana dong kalau Peko sama Markes? Tahan dulu. Tahan dulu, Mas Johnny. Kita tarik nafas dulu, kita akan balik abis yang ini. Sampai jumpa. Sekarang kita ngomongin tentang Baby Shark, Baby Shark, tapi dia tidak selucu itu. Serem, ini mah kalau pedo crew tau film Joss ya, soundtracknya. Itu sampai podcastnya Matt Oxley depannya tuh openingnya pakai soundtracknya Joss gitu kan. Jadi yang kalau lagi hiunya mau nyerang ya itu Pedro Alcosta banget gitu ya. Tapi bentar ya, kita akan ngomongin yang paling panas dulu. apa yang terjadi di race hari minggu, aduh deg-degan deh aku gitu, abis ini ada yang berantem gak ya, biasanya kita kalo ngomongin kayak gini di kolom komen pedok-tok tuh rame banget pada berantem, nanti abis buka puasa aja, iji, jangan, udah lagi bulan puasa loh, trending aku tau di X, aku tadi ngecek ya tadi pagi, ya Allah, peko, marques, sesudah gitu, penalti apa, ya Allah pusing, nah kita mulai dulu dari startnya, startnya George Martin, luar biasa, dia bagus banget ya, ini tuh bagus juga startnya, tapi George Martin sangat cus gitu, bagus banget, dan dia isu chatter yang dia alami, kemarin tuh gak ada sama sekali ya, smooth banget, smooth, perfect, dan memang dia bilang untuk medium besok gue lebih pede, iya, padahal waktu di sprint tuh kemarin dia keliatan banget tuh, setiap kali dia cornering, drrrr, gitu ya chatter terus, ya kan, makanya seandainya mungkin kalo cuaca kemarin di Portimao ideal seperti tahun lalu, iya, mungkin balapannya lebih seru lagi jeng, karena cibannya udah kompon baru, katanya konstruksinya lebih, istilahnya lebih mampu untuk di ajak bekerja keras di sirkuit itu, tapi kemarin tuh kan malah catatan waktunya gak terlalu menohok-menohok amat di, di baringan tahun lalu. Nah, yang paling menarik juga sebetulnya adalah George Martin, gue terus ngomong George Martin loh, Jorge Martin tuh jadi bener-bener kemarin tampil sangat sempurna, cakep banget deh gitu ya, gak ada masalah segala macem, tapi aku tuh bener-bener angkat topi banget buat Maverick Vinales lagi-lagi, karena jadi kan kalian juga nanya dong, ini kenapa Maverick Vinales gitu kan, jangan marahin Mavericknya dulu, jadi ternyata dia itu punya gearbox problem, dan ini udah keluar statementnya dari Aprilia Racing Team, bahwa memang sejauh ini masalahnya dia adalah punya gearbox gitu, tapi nanti akan diinvestigasi lebih lanjut juga. Ternyata masalahnya bukan hanya terjadi di lap terakhir, dia itu udah dari awal Mas Jonny, jadi dari awal tuh dia udah struggling banget, tapi hebatnya kalau misalnya pedo kerutu ngeliat, dia tuh sempat ngedrop, terus dia ngedeketin Martin lagi, kebaya gak itu tuh dia lagi gearboxnya di gigi 5 ke 6, macet, dan ternyata Mas Jonny, dia itu Aprilia melakukan modifikasi, jadi emang katanya ada lever yang sengaja dimodif semalam sebelum race, Alex gak mau pake, karena apaan sih nih gue bingung lah gue gak mau pake, Alex gak mau, terus akhirnya maverick, wah boleh juga, jadi katanya kalau misalnya kita kayak harus nonton race-nya lagi deh, jadi ada di lap-lap yang di pertengahan gitu, pas mungkin gak kesorot juga, jadi maverick tuh kakinya kan kemarin pas itu sempet kerrk-kerrk gitu-gitu kan, nah dia tuh sebenernya untuk aktifin si gearnya itu, ceritanya itu, nah waktu di last lap akhirnya dia crash, nah dia tuh lagi mau cobain untuk ngeaktifin si gearnya itu, jadi pake yang deket footpack itulah pokoknya Mas Jonny, nah gak bisa, akhirnya mati, crash lah dia akhirnya, jadi dia tuh katanya sepanjang race itu, berarti kemarin tuh, udah lama, dan Aprilia tuh artinya tuh uji coba baru, jadi gila banget kan, dia mereka menawarkan nih kayaknya, katanya sih kayak buat lebih stabil buat apa, nama afrik tuh yaudah deh kita sikat aja gitu, tapi Alex gak mau, oh no no, gue gak mau gitu kan, nah, tipiko kaften lah, udah tau, bener, ketimbang beresiko, bener, tapi, sebetulnya kalau kita ngomongin Aprilia gitu kan, Aprilia tuh, ini aku suka sih statementnya PRT Andorra, dia bilang bahwa Aprilia ini bagus banget, kenapa aku gak perform, emang akunya gak brilliant disini gitu, jadi dia dengan sangat berbesar hati, mavrik bagus kok gitu, tapi emang, ya emang motornya bagus gitu, dia tidak menyalahkan motornya, tapi dia bilang emang akunya aja busuk disini gitu, akunya gak bisa gitu, lagi belum dapet lah, bener, bener, tapi ya Aprilia tuh, aku salut sih sama mavrik Vinales, karena ternyata bukan cuman di last lap, hampir sepanjang race, tapi dia fight, dan dia bisa nempel sama Jorge Martin gitu ya, jadi, wah emang gila sih, itu, jadi aku sih, jadi kayak malah melihat mavrik Vinales waktu kemarin menang sprint, kan tanda petik, dapet hoki, ini kayak, ini san karma gitu loh, jadi, ya coba kemarin udah, jangan ada kejadian kayak begitu, ya akhirnya mavrik Vinalesnya bermasalah, dan kemarin gue sebenernya ene bilang, gue udah gabungin bisa ngejar mavrik, makanya tiba-tiba di straight ko, dia langsung nunjukin di tayangannya ngobrol bareng-bareng, dia tuh ada masalah tuh, makanya kok gue langsung bisa nyalin, dan dia juga ngasih signal ke Enia Bastian ini juga gitu, kayak ada masalah nih dia gitu, dan sampai juga ada yang bilang, wah ini jangan-jangan early celebration gitu, apa salah hitungan gitu, udah mau buat, iya 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 iya, bukan deh, bener-bener technical issue yang jadi. Tapi salut sih buat mavrik Vinales gitu, mudah-mudahan, kalau aku sih berdoa banget, mudah-mudahan emang dia dapet hoki-nya lagi deh gitu ya, karena dengan apa yang dia alami kemarin, sangat luar biasa, dia bisa bertahan sampai segitunya gitu. Nah sekarang dagingnya, tutup dulu, aku tahu, kalian pasti akan ngomongin tentang Peko, dan Mark Marquez. pertanyaan pertama adalah sebetulnya salah siapa jadi mereka berdua nih begitu terjadi insiden dalam selama ya kurul waktu satu jam lah gitu ya setelah race gitu mereka dipanggil langsung ke kantornya Fim Steward udah gitu ditanya dong gitu menurut kamu kenapa menurut kamu kenapa dan akhirnya sudah diputuskan sudah dikonfirmasi tidak ada penalti untuk kedua-duanya dan ini murni racing incident ini adalah katanya Fim Steward meskipun aku tahu kita juga kadang-kadang suka mempertanyakan keputusan dari Fim Steward yang suka aneh gitu ya tapi kemarin sebelum mendengarkan Fim Steward pun kan kemarin aku nobar tuh sama Pertamina Enduro VR 46 Racing Team kan iya gak ngajak-ngajak iya kan kira yang situ siaran terus kemarin tuh begitu selesai langsung ditanya gitu Mbak Lucy ini salah siapa gitu ya aku bukan Fim Steward sih tapi kalau aku lihat dari momennya itu memang pure racing incident yaudah itu bukan salah siapa-siapa gitu tapi kalau Mas Joni pendapatnya melihat apa yang terjadi gimana? ini kalau melihat dari konstruksi sirkuitnya sendiri kan ini kan tikungan lima itu double apex ini empat lima kan kejadiannya kan? empat lima double apex ya empat memasuk ke lima jadi di saat si pembalap itu pas... agak hairpin gak sih itu? itu hairpin ya kan? jadi kalau mamennya bener-bener salah masuk pasti keluarnya akan jauh tapi kalau masuk lebih bener ini bisa jadi posisi buat pembalap lawan untuk menguntit oke nah ini sebenernya hampir tadi sih aku sempat bahas ini kejadian antara Jorge Martin dan juga Mark Marquez di sprint betul dan kejadiannya adalah perbedaannya kondisi Jorge Martin itu ya di posisi Mark Marquez kemarin dengan bersama Peko cuma Jorge Martin tidak langsung istilahnya gak utup lagi dia tetap coba untuk jalan tapi kemudian pada saat ada pembalap di dalamnya dia langsung counter untuk mengangkat motor nah kemarin ya Mark Marquez ini ya Mark Marquez dia rasa mungkin ya akan bisa dapat betul langsung nyenggol Peko Peko Bang Naya Peko Bang Naya yang ya itu udah posisi paling lean itu artinya tidak akan mungkin kalau empamanya dia yang harus isinya berdiri itu gak akan mungkin bener jadi itu tadi akhirnya pure resi incident meskipun sebetulnya memang aku tau sih gitu ini kan beritanya banyak banget udah gitu ada juga gitu lah orang-orang yang bisa dibilang dalam tanda kutip berpengaruh tapi jadi kompor gitu kan tapi kalau di kita sih aku sama Mas Johnny tuh pengennya ngasih ya facts aja gitu ya fakta yang seobjektif mungkin juga Mark Marquez memang bilang katanya dari point of viewnya dia Peko yang salah dari point of viewnya Mark Marquez karena dia bilang ya moga-moga dia belajarlah dari kesalahannya Peko gak terima tapi kalau buat kita gak menangin siapa-siapa gitu ya tapi posisinya memang sulit banget satu Peko tuh ternyata memang dia bannya udah bermasalah makanya dia ngedrop gak bisa ngedeketin Enia Bastiani ini alasannya itu juga kenapa dia begitu masuk ke corner 45 itu agak lewat betul dia gak deket apex karena emang udah gak bisa bannya juga udah tidak mengakomodir istilahnya gitulah gampangnya jadi dia itu sebetulnya harusnya bisa masuk yang mendekati apex banget tapi gak bisa dan dia bilang bahwa aku tuh harus ngerem lebih awal daripada yang biasanya titik pengeremannya memang berbeda jadi ketemulah disitu Mark Marquez juga mau overtake dia juga ngeliat kayaknya Peko bannya udah mulai abis nih jadi kayak garis edar lah kalau mamanya edarnya mungkin tapi kalau mamanya bener-bener kejadiannya itu persis apa yang terjadi dengan Jorge Martin seperti Jorge Martin lakukan itu gak akan kejadian dan saya rasa Mark Marquez masih punya kesempatan untuk bisa menyalip di 6 di 7 bahkan ntar di 13 dan 15 bener tapi emang ini kan nih ya dua-duanya juara dunia dua-duanya agresif dua-duanya emang mau ngalah yaudah kejadian dan sebetulnya memang ada masalah di bannya Peko juga sebetulnya Mark Marquez juga kemarin bannya juga hampir hilang loh sebetulnya ban belakang ya kan rirnya udah gitu kan ketemulah sama Peko jadi itu udah kombinasi ya jadi gitu kan jodoh aja udah jod buat duel bareng gitu loh bener tapi sebenernya juga ada pendapat yang bilang kok Peko gak bisa lihat apa dari Mark Marquez kayak ini balapan kali lagian ya kita puterin nih mas Johnny rekamannya Peko itu lagi belok kiri itu kan left hander tuh iya dia itu kepalanya lagi di bawah tangki mana bisa ngeliat ada orang gak ya gitu kagak bisa kan gitu jadi emang sulit sekali dengan kecepatan setinggi itu dengan momen secepat itu terus udah gitu eh mohon maaf pak gitu gak bisa gitu kita aja di jalan kadang nih lagi ngambil jalan kiri kanan sama mobil yang lain atau motor yang lain asal lalu asal lalu kurang lebih kayak gitu tapi yang pasti kalau Peko tuh kesel memang tapi keselnya bukan sama Mark Marquez dia lebih kesel karena dia kehilangan poin karena dia DNF itu yang bikin dia kesel banget jadi menurut aku sih gak ada perdebatan yang harusnya harusnya penalti harusnya ini yaudah ya tapi buat yang mungkin ini sih ya itu tadi jangan jangan-jangan nih mitos dia menang Qatar kemarin itu seperti 2017 terjadi siapa yang menang Qatar sebagai ronde pembuka ujungnya itu gak juara dunia jangan dong mas Johnny ya kan udah mulai udah mulai keliatan gitu cocok logi banget ya emang masih terlalu dini cuman kan ya kita liat aja ya kita liat ya ntar di akhir-akhir wih bener nih wih wah salah nih kan yang berdasarkan statistik dari 2017 siapa yang menang pembuka Qatar itu pasti ujungnya gak juara dunia aja ya terakhir tuh cuman si Mark Marquez itu dari 2014 ya di akhir musim 2014 juara dunia tapi itu kan ya dengan segala macam 2014 yang lalu 10 tahun lalu belum ada sprint belum ada sprint belum ada apa seperti itu iya mungkin mungkin ya penama pribadi loh tapi siapa tau udah setuju bener tapi kalau menurut aku sih sebetulnya tidak berguna juga gitu ya mau bikin petisi apa suruh bikin penalti kan gak juga gitu buat apa udah diputuskan gak ada rising incident biasa dan kalau dari aku pribadi aku gak menangin Pekobanya gak menangin juga Mark Marquez gitu yaudah emang udah kejadian selesai gitu aja sih gitu biasa aja gak ada yang diperdebatkan juga menurut aku dan yaudah gak usah diperpanjang gitu nah sekarang kita ngomongin Pedro Acosta udah ya kalau mau berantem boleh di kolom komen aku persilakan waktu dan tempatnya terserah pendapatnya masing-masing gimana gitu tapi kalau aku mau males marah-marah nah Pedro Acosta ini adalah menurut aku hal yang lebih harus diperbincangkan karena ini anak orang anak gila emang jadi dia overtake Miller overtake Binder overtake Mark Marquez dan yang paling fenomenal menurut aku overtakenya Peko Banyaya karena Peko juga udah fight juga gitu kan dan yang Mas Johnny bilang tadi apa Mas Johnny yang paling hebat dari Pedro Acosta saat melakukan overtake dia tidak akan maksa seagresif apapun agar agar bikin pembalap di depannya tuh jatuh mental enggak dia akan berusaha semaksimal mungkin kemudian dia akan melakukan manuver sekelin mungkin padahal bersih banget sih untuk sekali berangkatan Pedro Acosta ya bagaimana kita tahu Mototri kan tuh angkatannya kan jorok-jorok tuh yang tabrakan lah yang sifat apa tapi dengan melihat MotoGP aja suka jorok ya makanya nah makanya kemarin itu Enia Bastian ini bilang gue agak kikuk dia tuh agak sedih masih trauma dengan kejadian terlalu makanya dia wah takut nih entar nabrak wah takut ini karena yang lain pada agresif makanya seorang Enia Bastian ini kemarin agak sedikit ATM RC16 ini bisa sideways nah kemarin itu dilakukan untuk bisa istilahnya bisa menjaga ke titik efek yang lebih dekat dan akhirnya ya setelah kemudian Peko juga bermasalah mau gak mau Pedro Acosta podium di race keduanya dia sebagai rookie di MotoGP di race kedua udah gila ya kan kalau di Qatar kemarin dia sempat tes disitu berhari-hari lah ini di Portima udah gak tes loh sama sekali terus semua orang tuh memprediksi wah ini sih berat sih Pedro Acosta karena dia belum pernah race disini dengan motor-moto GP ya bener di kelas yang bawah pernah gitu ya tapi kan dia belum pernah sama sekali gitu dan gila sih Pedro Acosta dan kemarin waktu dia overtake Peko itu kan dia sempat keluar terus Peko masuk lagi itu hampir jatuh loh sebenernya tapi dia yang menurut aku bukan cuma overtakenya yang clean tapi cara dia bisa handle motornya itu luar biasa banget ya kan itu sebenernya memang bener-bener mengingatkan sama Mark Marquez iya ya kan dia tuh bisa dibilang dia over ride motornya gak sih kalau saya melihat justru karena dia sama sekali gak kontrol gak dikontrol motornya betul tapi dia yang dia yang mainin tapi emang tetep agak berbeda dengan sebelumnya dimana di 2013 itu kan elektronik gak terlalu muasai jam malah kan waktu itu elektronik istilahnya masih di bawah pabrikan gitu masih bisa dimanipulasi masih bisa ditak-atik dengan kondisi saat ini ini bener-bener elektronik yang istilahnya berperan dan seorang Pedro Acosa yang pembalap debutan dia mampu istilahnya menerjemahkan apa yang diinginkan oleh si elektronik dengan kemampuan yang dia punya diterjemahkan ke performa motor yang sangat apik saya rasa nanti aku nanya juga sih mas Johnny nanti di segmen terakhir tentang predisinya circuit of the americas gimana gitu ya tapi emang Pedro Acosa luar biasa dia bukan rookie sembarang rookie dan dia serem banget sih beneran deh gitu ya untuk ukuran rookie tuh gila nih orang beda banget gitu dan dia manage tire-nya bagus jadi dia tuh bukan cuma talenta sih kalau menurut aku tapi dia juga pinter banget saya pikir kemarin dia melakukan aksi yang terus abis dong eh enggak loh orang dia masih bisa ngejar Enea ya kan padahal Enea tuh sama gapnya Peko aja gak bisa deketin Enea tapi entah gimana dia bisa memanage tire-nya dengan sangat bagus terus ada satu momen juga tadi aku baru dengerin podcastnya Matt Oxley kan jadi dia nanya waktu di media debrief aku udah rekaman ntar aku share ya mas Johnny dia nanya Brad Binder gimana rasanya ada di belakang federal cost Brad Binder ketawa gitu wah tuh anak emang gila katanya jadi sebetulnya disitu kita bisa lihat ya rider-rider moto GP itu panas gak sih di asepin sama anak baru wah katanya gitu kan tapi sebetulnya untuk jadi seorang rider moto GP yang kelas dunia Brad Binder tuh bilang aku malah bisa belajar banyak dari Pedro Acosta jadi dengan data itu sebetulnya bisa membantu KTM untuk mengembangkan dengan lebih baik lagi jadi daripada dia anak baru bisa apa sih gitu tapi justru point of view-nya ini yang kita bisa belajar sih bahwa kira nih si anak baru ini keren juga ya gue bisa belajar apa dari dia dan dia bisa membantu kita sebagai tim untuk berbuat lebih banyak lagi gitu jadi makanya kalau ada anak baru jangan julid ya gak sih justru kita bisa belajar banyak ya kan mas Johnny nah ini adalah podiumnya Pedal Crew ini adalah George Martin terus ada NMOS yang ini dan juga ada Pedro Acosta nah sekarang kita sebelum kita tutup kita mau ngomongin best moment dulu best momentnya mas Johnny apa saya Miller Airways Miller Airways paling panjang gitu berapa 21 21 meter gila ada yang mau cobain gak ada yang berhasil gak ada udah gitu aku dimarahin karena kemarin waktu balik ke box katanya Jack Miller ini belly pannya mesinnya dibawah itu kena loh jadi untung gak apa-apa sampai katanya tuh sempat pada ngecek ada bocornya atau apa nih gila-gila Jack Miller ya abis kangen banget setelah dia pindah ke TN udah kagak ada taksi-taksi Miller lagi makanya kayak gini-gini sekarang dimarahin bener nah terus kalau aku overtakenya Pedro Acosta ke Peko Banyaya ini fenomenal sih menurut aku terus mas Johnny ada lagi ada apa itu special one dimana-mana sampai ada ibarin bendera aku pikir special one bakal di pinggir lintasan gitu ya enggak tempatnya di tempatnya aku pikir kan special one gitu iya special one beda-beda tempatin aja di lintasan berbeda dong ya kan aku juga seneng sama selebrasinya Maverick Vinales jadi dia King Kong apa Gorilla situ ceritanya Kong Muff katanya sih King Kong kalau di Manalika kan Bad Muff jadi waktu ditanya juga ini maksudnya apa sih selebrasi dari si Kong Muff ini katanya dia timnya tuh bilang Maverick Vinales itu punya kekuatan laksana King Kong katanya begitu nah terus sebelum kita masuk ke prediksi Circuit of the Americas jadi sekarang ini adalah kelas main sementara George Martin memimpin di bawahnya ada Brad Binder Brad Binder aduh Mas Johnny gimana nih pekobanya ya waduh 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 ya bukasa sih mikir-pikir begitu jadinya tapi sekarang kita tutup dulu abis ini kita akan lihat prediksi Circuit of the Americas terima kasih gimana udah berantem belum mas berantem soal pembangun Marques lagi bulan puasa ya kan buat yang berpengaruh juga gak usah jadi kompor kita pun kalau bisa ngademin aja udah gak usah berantem-berantem lah gitu ya sekarang kita ngomongin Circuit of the Americas ngomong-ngomong ini breaknya 3 minggu loh mereka mau mudik dulu juga kan darah-darah Argentina matal yang usinya 2 minggu Argentina sebenarnya usinya ada Argentina jadi denger-denger Kazakhstan mau dibatalin juga ya sampai sekarang belum memologasi jadi dari kan harusnya ini udah 75 tahun MotoGP 22 race sama ini kan masih perang Rusia-Ukrainah juga yang gak-gak-gak juga yang boten-boten di Kazakhstan jadi Argentina itu dibatalin jadi makanya kenapa breaknya lama banget 3 minggu karena harusnya tuh di tengah-tengahnya ada Argentina GP tapi ini karena ada masalah internal di dalam negara mereka gitu ya rantem kan ya iya usah ini politik lah biasa jadi akhirnya dibatalkan dan denger-denger Kazakhstan juga akan dibatalkan tapi belum terkonfirmasi karena sebetulnya sirkuitnya juga belum homologasi juga gitu tapi kalau Kazakhstan tapi kalau Kazakhstan sih mungkin ada cadangan sirkuitnya tuh luar atau apa gitu yang button ring katanya kenapa sih di Kazakhstan gitu kok aneh banget resitnya disitu konon nih ini gosip kita kalau gosip harus bilang ya jangan sok-sok bilang aku bocoran gak gak itu gosip gosipnya adalah pemilik sirkuit di Kazakhstan ini sama kayak Qatar jadi katanya nih yang punya itu seneng banget pokoknya sama motor sport terutama MotoGP makanya banyak duitnya jadi duit-duit minyak segala macam tuh banyak tuh disitu makanya siapa yang nonton pokoknya aku mau ada disini aku kalau uangnya sebanyak itu yang pertama kali aku lakukan bukan beli airb pro ini bukan bikin sirkuit aku mau bikin sirkuit di jaksel kalau banyak duitnya kan bisa dimana aja ya kan masalahnya duitnya gak banyak amin aja dulu amin jadi katanya begitu nah soalnya sekarang tinggal nunggu homologasi atau belum nah makanya kita baru 3 minggu kemudian tanggal 12 sampai 14 April 14 April pas lebaran dong iya kan ngajak santu kelebaran makanya mungkin sekalian ini biasa iya iya halal-halal betul jadi tanggal 12 sampai 14 April sirkuit of the Americas ini predisinya aku gak usah nanya mas Johnny iya Mark Marquez Mark Marquez P1 seperti nama race kalau aku bilang tapi mas Johnny ngeliatnya gimana Mark Marquez dengan dia selalu udah pede banget nih satu hal ya kemarin tuh pelajaran banyak jadi dengan bagaimana melakukan kesalahan seandainya kemarin dia tidak mengaktifasikan race cepat saya rasa dia bisa start paling depan iya sih nah dari situ saya melihat ini akan menjadi kedewasaan seorang Mark Marquez lagian ini sirkuit bener-bener istilahnya udah punya label Mark Marquez serif of quota tahun lalu kan ini gak turun gak turun kan urusan pertanjangan cedera yang dan juga urusan pertanjangan hukuman betul nah saya rasa ini akan memberikan kejutan apalagi sebenarnya GP23 tahun lalu pun bagus Pekobangnya kan sempat mimpin karena kesalahan ya lagi-lagi kesalahan sendiri jadi out makanya memberikan kemenangan kepada Alec Rins yang di posisi kedua saya rasa dengan kemampuan pengalaman istilahnya klop Mark Marquez dengan circuit of the America yang miri kiri-kiri kanan jadi bener-bener klop banget dan saya rasa tidak terlalu akan menguras kan dia juga masih bilang suka agak sedikit-sedikit ngilu gitu di bagian karena kemarin sebetulnya pas yang crash di kualifikasi itu juga kenceng banget bohong kalau mamanya dan juga kemarin sempat bilang ini ngapain sih udah crash malah sempat-sempetin ganti wear pack eh jangan begitu itu makanya sadar diri gue banyak yang sponsorin daripada gose-gose gak enak dilihat makanya dia ganti pakai wear pack yang baru bukan ini masalah sponsorship kak soalnya crash ini banyak banget yang sponsor tiba-tiba masuk seperti yang kita pernah bilang kemarin gitu ya jadi kita ingetin dulu tahun lalu race result nya adalah sprintnya Pekobanya P1 Alex Rins P2 mesti naik Honda gara-gara dia tuh Honda gak dapat konsesi tapi akhirnya konsesnya berubah terus ada Jorge Martin di P3 race nya yang menang adalah Alex Rins fenomenal banget Honda yang busuk begitu bisa menang ya kan terus Luca Marini ada di P2 dan ada Fabio Quartararo di P3 ngomong-ngomong ya race result kemarin waktu di Portimao Mark Marquez kan udah crash tuh masih ada di depan juga di depannya Frankie Morbidelli loh banget betul iya gak sih astaga sedih banget ya Honda juga masih kalah loh sama Mark Marquez yang udah dilosor begitu sebenarnya artinya dengan kemarin istilahnya Mark Marquez itu menunjukkan siap-siap digambing ke depan nih aduh nah ini sebelum aku tutup Mas Johnny udah dua race kita lihat Honda itu selalu berempat itu selalu ada di paling bawah tapi di satu sisi aku juga melihat betapa Luca Marini kalau ditanya jadi gimana kalian kok begini-begini aja gitu kan tapi Luca Marini yang aku juga salut banget dia selalu bilang ini tuh project baru kita juga gak tau mesti ngapain jadi udah kita kumpulin data aja sebetulnya itu juga yang dilakukan dari sejak Mark Marquez masih di Honda mereka mencari data terus tapi biar begitu kemarin coba siapa yang posisinya paling banyak recovery-nya Johan Mir luar biasa Johan Mir jadi kondisinya sih sebenarnya Honda ini setiap menghadapi sirkuit baru masih menjajal perangkat baru ini yang menjadi problem berbeda dengan Yamaha Yamaha tuh udah settle artinya apa yang dia digunakan di Qatar ini cocok digunakan di mana itu masih akan dipakai ntar mungkin baru di ronde mungkin heres itu akan berubah nah jadi akan ada kan aku udah bilang tentang konsesi baru jadi konsesi baru ini sebetulnya Yamaha dan Honda punya waktu bebas untuk testing jadi di Portimao hari ini katanya hari Senin Yamaha Yamaha akan tes perangkat baru ya pokoknya gitu aku gak tau apa yang akan dites disitu terus kalau Honda jadwalnya mereka akan tes di heres setelah heres dia akan coba disitu jadi pokoknya mereka akan memanfaatkan yaudah makanya kita tinggal tunggu aja jadi aku mau ngingetin juga nih buat kalian yang kan masih ada aja orang yang bilang kenapa sih lama banget nih Honda Yamaha Nia Ducati itu terakhir kali menang itu tahun kayak si stoner 2010 2010 terus abis itu puasa tau gak buka lagi kapan buka puasa 2016 dari Andrea Iannone jadi 2010 ke 2016 dari menang sampai menang lagi itu 6 tahun era itu jadi kalau misalnya kalian fansnya Honda sama Yamaha kenapa lama banget kan kemarin katanya udah diperbaikan udah top speed sabar kak gitu Ducati aja lama banget menurut aku malah apa yang akan dilakukan Honda dan Yamaha ini bisa lebih cepat sih sebenernya bisa lebih cepat karena dengan kondisi konsesi istilahnya kan di dapetnya D nih iya dengan segala macam ya istilahnya terserah mau dimana aja terserah bahkan pembalapnya bola ikutan seharusnya bisa mengakselerasi paling tidak ya saya melihat mungkin paruh musim kedua nanti baru akan ada hasil yang jauh lebih terbentuk seperti apa karakter motor Yamaha dan juga MotoGP Honda di tahun ini mas Johnny abis whatsappin sama Alberto Puc kayaknya soalnya Alberto Puc juga ngomong hal yang sama tungguin paruh musim kedua baru ada hasilnya sebetulnya gitu nah pertanyaan terakhir mas Johnny untuk tim Pertamina Indoro VR 46 Racing Team ini kan mereka kemarin aku juga agak kaget sih ngeliat Fabio Dijia sebetulnya kenapa dia di Qatar bagus ya memang gripnya Qatar juga bagus sih dan di Portimao ini low grip kan sebetulnya apa masalah yang krusial banget dari GP23 yang gak cocok sama mereka sih sebetulnya gitu karena jadi ada ada yang bilang gitu ya kemarin bahkan jadi lucu nih perkembangannya Mark Marquez waktu itu sempet dibilangin oh dia sih pake motornya Zarko gitu kan sementara Marco Benzeki tuh kan dapet motornya Pekobanya ya katanya ya kan awal yang sempet berkembang ah Marquez dikasihnya motornya Zarko sih gitu makanya jadi gak ini eh sekarang dia kompetitif iya ya dong berbalik jadi ceritanya makanya ini apa yang aneh jangan-jangan justru Marquez ini dapet motor yang spesial gitu kan tapi sebenernya enggak kita udah jawab itu gitu ya udah betul dia kan pake motornya Zarko yang mana sebetulnya pengembangan semua Ducati tuh ada disitu nah tapi masalah sebetulnya untuk tim Pertamina Induroviro 46 tuh apa sih Mas Johnny sebenernya sih kalau saya melihat emang masih fisik ke BZQ sendiri karena dia masih cedera color bone itu kan mau gak mau dengan kondisi motor yang lebih powerful dia bilang ini sangat powerful dia harus mengubah gaya balap yang awalnya dia selalu nge-break di titik yang sama di motor yang tahun lalu ini agak-agak butuh ekstra tenaga gitu dan kadang-kadang ini yang agak kesulitan dia selalu lost kehilangan kehilangan titik pengereman sehingga dia harus corneringnya juga corner speednya gak ada betul dan ini tentunya bakal menguras fisik makanya saya rasa balik ke ke BZQ nya ini harus menempa fisik dulu mudah-mudahan sih ya nanti di ronde Eropa yang tidak terlalu memakan istilahnya straight time speed yang tinggi cornering yang tikungan lebih menguras saya rasa akan bisa kelihatan sebenarnya sih harapan saya kalau di Argentina tampil mungkin ini bisa di pembuktian buat BZQ karena kan BZQ selalu cukup bagus tampil di sirkuit yang semangat tahun lalu kan bagus makanya apalagi hujan waktu itu nah sekarang saya Argentina gak ada makanya dia paling ya Argentina gak ada agak sedikit mengecewakan sementara kalau di ketemu circuit of the America ini masih tetap menuntut kecepatan iya sih benar sih ini agak-agak menjenitkan ya harapannya sih nanti dimulai diheres baik Marco Bess dan juga Fabio Di Gia ini bisa memberikan performa terbaik karena ya Pablo Nia itu pun agak sedikit kuciwa juga lah kemarin awal-awal aja udah menang-menang-menang sekarang kok kayaknya jadi kayak tim baru lagi ya itu akhirnya dia sadar ya perubahan dari motor GP 22 ke 23 ini terlalu istilahnya membedakan antara karakter yang sebelumnya cip-plop dengan gaya balap mereka berdua sekarang mereka harus ubah lagi kebayang ya kalau jadi rider motor GP itu pusing banget sumpah gitu yaudah ini kita akhiri dulu tapi ada sedikit news flash kecil-kecilan gitu ya karena aku tau banget pasti kamu kemarin senang Aaron Karnett akhirnya menang iyalah karena kita tuh ya dari sepanjang siaran di trans tujuh yang dia full position gak menang iya dia inget banget dia udah ubah gaya karakter gagah menang tiap kali kita nonton race motosuit kalau lagi lagi di trans tujuh gitu ya ya allah Aaron Karnett please deh oke kemarin pas aku liat dia menang alhamdulillah kasihan soalnya tapi satu hal lagi yang bikin kakit apa apa tim yang dia bawa menang itu justru yang ditinggalkan oleh iya iya Celestino Vietti eh dia malah menang iya makanya kan meskipun lagi-lagi jam menangnya itu tadi kan antara tipis antara untung dan tidak beruntung seorang bener-bener ya hoki aja tapi dan aku mau highlight juga karena kemarin ya aku gak ngerti ada siapa yang bikin jadwal weekend kemarin karena weekend kemarin itu sangat padat jadwal paginya F1 terus di jam yang kurang lebih sama ada WSBK aku juga kan pengen nonton WSBK gitu sebenernya gitu ya dan ini kudos buat toprak karena BMW menang loh di tangan toprak toprak yang udah lama banget ya orang ini BMW jelek apa gimana sih nah kalau mau liat rider yang keren emang dari Yamaha menang ya kan iya BMW apa aku bisa menang juga nah itu tuh bener-bener pure talent toprak gitu tapi kenapa dia waktu itu jadi gak mau naik ke Yamaha MotoGP ya makasih kurang fitter ngerayunya yuk betul bener gak betul itu kita udah pernah bahas juga karena ada perlakuan yang maha yang gitu deh pokoknya gitu kalau mau tau makanya subscribe pedoktok ya kan jadi kalian cari tuh episode mana yang kita pernah ngomongin toprak yang udah pernah uji coba sebetulnya naik M1 terus kok jadi mentah nah tuh cari makanya subscribe nyalain notifikasinya supaya gak ketinggalan karena kadang aku sama mas Johnny saking banyaknya yang mau kita omongin suka kadang diselip-selipin kayak gini gitu aku aja suka lupa gitu suka udah ditulis atau gak udah di gak ditulis atau pikiran pikiran jadi makanya ada baiknya kalian dengerin aja semuanya dijanjikan dengan audio yang makin lama makin baik amin insyaallah ya doain ya emang juga amatir kita terima kasih banyak mas Johnny udah mampir kesini kita liburan dulu gak liburan lah nanti kita jarak jauh dulu selama 3 minggu ini kita fokus puasan dan fokus untuk menerima THR dulu fokus dong rima THR supaya tau diabisinnya kemana ya kan gitu kalian juga puasa-puasanya semoga lancar sehat terus jangan lupa buat like subscribe dan juga di share channel ini ke temen-temen yang lain disini kita tidak jadi kompor jangan marah-marah kalau mau berantem di kolom komentar aku gak bisa apa-apa silahkan gitu ya jangan lupa juga buat ikutan prediksinya MotoGP Guru dan akhirnya aku Lucy Wiriano pamit mas Johnny Lono Mulia juga pamit kita ketemu lagi minggu depan bye bye mwah